Sudah menjadi kebiasaan setiap tahun, harga sejumlah kebutuhan pokok melonjak menjelang puasa hingga lebaran. Hal tersebut tidak dipungkiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam, Zaref Riyadi. Semakin tinggi permintaan, maka harga juga akan semakin naik. Namun untuk menstabilkan harga agar tidak terlalu jauh dari harga normal, Disperindak selalu melakukan pengawasan ke pasar-pasar yang ada di Kota Batam. Menurut Zaref, ada 40 pasar tradisional di Batam. Di antaranya Pasar Mega Legenda, Mitra Raya, Botania, Benun Center, Tos 3000, dan Tiban Center. Zaref mengaku setiap hari Disperindak melakukan pengawasan ke seluruh pasar yang ada di Batam. Pengawasannya pengawasan biasa saja, jadi kita tidak kami saja. Sebetulnya pengawas kita itu sehari-hari melakukan pengawasan. Ada sanksi gak? Kalau ada dia sengaja disetok gitu karena untuk nanti biar dinaikin. Itu kan itu mencederai rakyat namanya. Kan biasanya kan setiap ada aja yang mainkan, Pak. Ya, tapi kan itu tadi. Kalau ada sesuatu yang melanggar dan itu tidak normatif, tentu harus ada perlakuan lain yang diberikan ke dia. Tidak tegur lah dia. Ya, jangan cepat-cepat menghukum orang dalam kondisi yang belum dilakukan penginahan. Selain melakukan pengawasan ke pasar-pasar, Zaref juga mengaku rutin melakukan pengawasan ke sejumlah distributor. Hal ini dilakukan agar tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Nur Eka Devi, Kelas 7, menginformasikan.